terjun bebas ke jurang di Jalan Alternatif Taman Safari Indonesia di Desa Citeko, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, sembilan penumpang harus dilarikan ke rumah sakit. Sebuah bus terjun bebas ke jurang di Jalan Alternatif Taman Safari Indonesia di Desa Citeko, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Diduga sopir bus yang mengangkut rombongan wisatawan ini tidak hafal medan. Sehingga berjalan lurus di belokan kampung Citeko Panjang. Dampaknya bus langsung terjun bebas menimpa rumah warga setelah menabrak pembatas jalan. Menurut Kepala Unit Gakum Polres Bogor, Ibda Ferdian Mulya, Evakuasi bus nahas ini mengalami kesulitan karena mobil derek yang didatangkan petugas tak mampu mengangkat badan bus yang jatuh. Kondisi medan curang membuat bus harus dievakuasi dengan cara diangkat, sementara mobil derek yang datang hanya bisa menarik bus. Diduga pengemudi ini atau driver bus ini tidak menguasai medan. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, luka ringan, 8 orang saat ini sedang berada di RSUD. Saat ini kami sedang menunggu derek ya, dereknya masih dalam perjalanan, untuk TKP masih kami aman. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan bus pariwisata ini.